Injil Matius, Matius pasal 1 Inilah silsila Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yaakub, Yaakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uriah, Salomo memperanakkan Rehabiam, Rehabiam memperanakkan Abiyah, Abiyah memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkiah, Hizkiah memperanakkan Manasyeh, Manasyeh memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliyakim, Eliyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliyut, Eliyut memperanakkan Eliasar, Eliasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yaakub, Yaakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, Empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, Dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, Ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaika Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrinya, Sebab anak yang didalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Dan engkau akan menamakan dia Yesus, Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi, Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, Tetapi tidak bersetubuh dengan dia, Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 2 Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea, Pada zaman Raja Herodes, Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, Dan bertanya-tanya, Dimanakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, Dan kami datang untuk menyembah dia, Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi, Lalu dimintanya keterangan dari mereka, Dimana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem di tanah Judea, Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin, Yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, Bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, Dan segera sesudah kamu menemukan dia, Kabarkanlah kepadaku, Supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, Perangkatlah mereka, Dan lihatlah, Bintang yang mereka lihat di timur itu, Mendahului mereka hingga tiba, Dan berhenti di atas tempat, Di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, Sangat bersuka citalah mereka, Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, Dan melihat anak itu bersama Maria, Ibunya, Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, Yaitu emas, Kemenyan, Dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, Supaya jangan kembali kepada Herodes, Maka pulanglah mereka ke negerinya, Melalui jalan lain. Setelah orang-orang majus itu berangkat, Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf, Dalam mimpi, Dan berkata, Bangunlah, Ambillah anak itu, Serta ibunya, Larilah ke Mesir, Dan tinggallah di sana, Sampai aku berfirman kebanyamu, Karena Herodes akan mencari anak itu, Untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, Diambilnya anak itu, Serta ibunya malam itu juga, Lalu menyingkir ke Mesir, Dan tinggal di sana, Hingga Herodes mati. Hal itu terjadi, Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, Kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu, Bahwa ia telah dipercaya, Yang didayakan oleh orang-orang majus itu, Ia sangat marah. Lalu, Ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, Yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Dengan demikian, Dengan demikian, Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, Tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, Dan ia tidak mau dihibur, Sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, Ambillah anak itu serta ibunya, Dan berangkatlah ke tanah Israel, Karena mereka yang hendak membunuh anak itu, Sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, Diambilnya anak itu serta ibunya, Dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya, Bahwa Arhelaus menjadi raja di Judea, Menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut kesana, Karena dinasihati dalam mimpi, Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, Ia pun tinggal di sebuah kota, Yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi, Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, Bahwa ia akan disebut, Orang Nazaret. Matius pasal 3. Pada waktu itu, Tampillah Yohanes pembaptis di padang gurun Judea, Dan memberitakan, Bertobatlah, Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya, Dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya, Ketika ia berkata, Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta, Dan ikat pinggang kulit, Dan makanannya belalang, Dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, Dari seluruh Judea, Dan dari seluruh daerah sekitar Jordan. Lalu sambil mengaku dosanya, Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Jordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang farisi, Dan orang saduki datang untuk dibaptis, Berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu, Keturunan ular beludak, Siapakah yang mengatakan kepada kamu, Bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira, Bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah Bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham, Dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Pasti ditebang, Dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, Lebih berkuasa daripadaku, Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus, Dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya, Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya, Dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan, Kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, Katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, Dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, Katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, Karena demikianlah sepatutnya, Kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, Dan pada waktu itu juga, Langit terbuka, Dan ia melihat roh Allah, Seperti burung merpati turun ke atasnya, Lalu terdengarlah suara dari surga, Yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, Kepadanya lah aku berkenal. Matius pasal 4 Maka, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, Untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, Dan berkata kepadanya, Jika kau anak Allah, Perintahkanlah supaya batu-batu ini, Menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian, Iblis membawanya ke kota suci, Dan menempatkan dia di bubungan baik Allah, Lalu berkata kepadanya, Jika kau anak Allah, Jatuhkanlah dirimu ke bawah, Sebab ada tertulis, Mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan alamu. Dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, Dan memperlihatkan kepadanya, Semua kerajaan dunia dengan gemegahannya, Dan berkata kepadanya, Semua itu akanku berikan kepadamu, Jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah Iblis, Sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan alamu, Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu Iblis meninggalkan dia, Dan lihatlah, Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar, Bahwa Yohanes telah ditangkap, Menyingkirlah ia ke Galilia. Ia meninggalkan Nasaret, Dan diam di Kapernaum, Di tepi danau, Di daerah Sebulon dan Naftali, Supaya genaplah firman, Yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan Tanah Naftali, Jalan ke laut, Daerah seberang sungai Yordan, Galilea, Wilayah bangsa-bangsa lain, Bangsa yang diam dalam kegelapan, Telah melihat terang yang besar, Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, Telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, Bertobatlah, Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, Yaitu Simon yang disebut Petrus, Dan Andreas, Saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, Sebab mereka penjala ikan, Yesus berkata kepada mereka, Mari, Ikutlah aku, Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, Dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, Dilihatnya pula, Dua orang bersaudara, Yaitu Jakobus anak Sibidius, Dan Yohanes saudaranya, Bersama ayah mereka Sibidius, Sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, Lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, Dan memberitakan injil kerajaan Allah, Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, Di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, Yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, Yang kerasukan, Yang sakit ayan dan yang lumpuh, Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, Dan dari Dekapolis, Dari Yerusalem, Dan dari Judea, Dan dari seberang Jordan. Dan dari Judea, Dan dari Judea menonton! Terima kasih.